Intro Dinas Pendidikan Kota Surabaya, NSPOTV selalu mengerti Proudly Present Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Assalamualaikum Wr. Wb Halo, good morning How are you today? Are you fine? Good, awesome Alright, are you ready to study English today? Ya Oke, karena selama 30 menit ke depan Nanti kita akan belajar bahasa Inggris bersama with me But before we start Let me introduce myself My name is Kanfirinda Setia Pinanti Putri But you can call me Miss Putri I am from SD Islam Malazat 11, Surabaya Okay So today, what are we gonna learn? Hari ini kita mau belajar apa sih? Hari ini kita akan belajar tentang Expressing, Offering, and Reject For 5th grade But before we begin Let's say Basmala Or we can pray together ya Let's pray Oke Kita lanjutkan saja ya So, ini adalah Tujuan pembelajaran kita hari ini There are two objective Yang pertama adalah To identify the expression of offering And rejecting something Yang kedua adalah To practice the expression of offering And rejecting something In daily conversation Jadi, ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama adalah Kita akan tahu Apa saja Bentuk-bentuk offering And rejecting something Yang kedua adalah Untuk tahu bagaimana cara penggunaannya Di dalam dialog sehari-hari Baik, ibu lanjutkan ya So, what is offering? Offering itu apa sih? So, here Offering is what you say When you want When you want To give something To someone Either it be help Or anything Jadi, offering itu Apa yang kamu katakan Kepada orang lain Ketika kamu ingin memberikan sesuatu Dan itu bisa Dalam bentuk apapun Bisa berupa Bantuan Pertolongan Atau Yang lain-lain Contohnya mungkin Makanan Kemudian Minuman Dan yang lain-lain ya Yang pertama kan kita bahas dulu adalah Tentang offering help Ini ada beberapa cara Untuk Mengemukakan Bagaimana ketika kamu ingin Menolong orang lain ya Ada There are Six Ada enam cara Ketika kamu ingin Membantu orang lain Biasanya kan kita Cuma bilang Kalau bukan Indonesia Biasanya kita bilangnya Can I help you Atau Bisakah aku bantu kamu Ada cara-cara yang lain juga Yaitu yang pertama adalah Would you like me to Would you like me to Apakah kamu ingin aku Melakukan apa Sesuatu Should I get you Apakah kamu ingin aku Mengambilkan sesuatu Untukmu May I help you Bisakah aku membantumu Can I help you with Apakah aku bisa membantumu Dengan sesuatu What can I do for you Apa yang bisa aku lakukan Untukmu Dan yang terakhir Do you want me to help you Apakah kamu ingin saya bantu Seperti itu ya Jadi ada enam Tadi yang pertama adalah Would you like me to Kemudian ada Should I get you Ada May I help you Can I help you with What can I do for you And do you want me to help you Nah Contoh dalam dialognya Seperti apa ya Nah ini Miss Putri punya dialog Yuk kita baca bersama-sama Yuk So Ini dialog antara Ayah dan anak ya Jadi si anaknya Bilang ke ayahnya May I help you dad Apakah aku bisa Membantumu ayah Jawab ayahnya Of course Get me water Tentu saja Silahkan Ambilkan aku air Dan anaknya bilang lagi Oke I can help you with that Ya ayah Akan aku lakukan Kemudian ayahnya bilang Thanks son Terima kasih ya anak Dan anaknya menjawab With pleasure With pleasure ini maksudnya Don't senang hati ya Sama-sama Begitu ya Jadi ini Dialog antara ayah dan anak Si ayahnya Si anaknya itu Menawarkan bantuan ke ayahnya Ternyata ayahnya butuh bantuan Dia tadi menyuruh anaknya Untuk mengambilkan air Untuk dirinya And I have another dialogue Ada yang lain lagi So Kalau yang tadi tentang Anak dan Ayahnya This one About student And teacher In a class Let's read it together ya Ma'am I think the class is hot Bu Sepertinya Kelasnya panas deh Yes I think so too Ya Menurut ibu Begitu Alright I will turn on the fan Baiklah Ibu akan menyalakan Kipas anginnya Kemudian Si muridnya Mengajukan Bantuan nih May I help you To turn it on Apakah Bisakah aku Membantumu Untuk menyalakannya Yes Sure Say the teacher Alright ma'am Kemudian Teachernya Ternyata Juga butuh Bantuan yang lain nih Can you help me To open the door As well Say the teacher Apakah kamu bisa Membantuku Untuk membuka pintunya Juga Yes Certainly Ya Tentu saja Kemudian Kata teacher ya Thank you for your help You are welcome Ya so There As you can see On the dialogue There are two Kind of ways In offering help Ada dua cara Untuk Menyampaikan Menyampaikan Bantuan Atau Apa ya Menawarkan Bantuannya So the first one is May I help you To turn it on Itu kata Studentnya tadi kan Apakah aku bisa Membantumu Untuk menyalakan Kipas anginnya And then Yang kedua Dari teachernya nih Can you help me To open the door As well Bisakah kamu Membantuku Untuk Mem Buka Pintunya juga Ya so that's Itu tadi Tentang offering help After this Don't go anywhere Still right here With me Karena setelah ini Nanti kita akan Belajar yang lain lagi Tentang Offering something And rejecting Ya Stay here Don't go anywhere In belajar dari rumah Bersama Guruku ях nível Teddy Whose Ada Mudah People сердra Kampano Nonton movies, kenapa nge-freeze? Pakai fiber stream Streaming film kekinian, udah masih nyaman seharian Hai Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Tetap bersemangat dan patuhi protokol kesehatan kan? Kali ini Cua Cuit hadir kembali untuk memberikan penawaran terbaik untuk Anda Cua Cuit Mart, solusi tepat untuk stay healthy, stay positive, and stay at home Caranya gampang sekali, cukup ambil handphone Anda Klik www.cuacuit.com Pilih produk yang Anda inginkan Klik keranjang belanjaan Lakukan pembayaran, tinggal tunggu Belanjaan Anda akan diantar kurir Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah Dapatkan semua kemudahan berbelanja dari rumah Harga murah, belanja dari rumah Hayo, siapa yang hobinya ngecek harga barang? Terus bandingin sama toko lain Kita sama gak? Tapi jadi dilema kan, kalau ternyata harga barang di toko 1, harga barang A lebih murah Di toko 2, harga barang B lebih murah Masa kita harus menermandir ke tiap-tiap toko untuk dapatin harga barang yang termurah? Cua Cuit Mart punya solusi untuk Anda Klik www.cuacuit.com Pilih produk yang Anda inginkan Klik keranjang belanjaan Lakukan pembayaran, tinggal tunggu Belanjaan Anda akan diantar kurir Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah Praktis, ekonomis, hemat waktu Cuacuit.com Harga murah, belanja dari rumah Oke, kembali lagi Di belanja dari rumah Bersama guruku Still with me, Miss Putri And we are still talking about Expressing, offering and rejecting For 5th grade Oke Tadi Kita sudah membahas bersama-sama tentang Offering help ya After this, I will show you some ways To offer food or drink to other person Ke orang lain Sama seperti yang tadi There are some ways to say If you want to offer some food or drink Here I have 5 ways There are Would you like Apakah kamu ingin Titik, titik, titik Apakah kamu ingin Would you like some ice cream Would you like a cake Would you like a fried chicken maybe Apakah kamu ingin makan sesuatu Kemudian ada Do you want Bla 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 Apakah kamu ingin Sama seperti yang tadi What will you have Apa yang ingin kamu makan Atau apa yang ingin kamu minum Kemudian ada How about Bla 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 Bagaimana dengan Kemudian yang terakhir adalah Can I get you Bla 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 Can I get you some drink Can I get you some Fried rice maybe Can I get you some ice cream Seperti itu ya So there are 5 ways The first one What is would you like And then do you want And then what will you have How about And the last one is Can I get you Bla 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 Okay so here I have some example That we will That we will read together Okay here the first Dialogue is From Anna and Sam Anna Hi Sam said Hello Are you hungry No I'm not Apakah kamu lapar Tidak Are you thirsty Yes I am Apakah kamu haus Iya Would you like lemonade Apakah kamu ingin Lemonade Lemonade itu ini ya Seperti jus jeruk ya Apakah kamu ingin jus jeruk Yes please I'd like that Ya tolong Saya suka sekali Here's your lemonade Thank you You're welcome Okay So from this dialogue From Anna and Sam We see One Kind of offering Drink In this Dialogue It's about Lemonade ya Jadi disini Kita lihat ada Anna Yang menawarkan lemonade Ke Sam Because Sam Is thirsty Karena Sam nya sedang House So When Anna offer Lemonade to Sam She said Would you like Lemonade Apakah kamu ingin Jus jeruk And then Sam Said yes please I'd like that Okay Another dialogue That we will Read together Is from Mindy And Jane So I think this is In a birthday party ya So Mindy said Do you want a slice of cake Apakah kamu ingin Sepotong kue Thank you I am so hungry Said Jane Ya Terima kasih Aku sangat lapar Mindy said Here Have some then Ini kamu bisa makan beberapa This cake is delicious Said Jane Kuenya enak sekali And Mindy said Now How about Some soda Sekarang bagaimana Kalau kamu minum Beberapa Segelas soda Oke Oke then I'd like some Oke Oke saja Aku Akan minum itu Happy birthday Mindy Thanks Jane Oke so This is Mindy birthday party ya Ini ada di Ulang tahunnya si Mindy Mindy menawarkan makanan Dan minuman ke Jane Apa yang tadi ditawarkan oleh Mindy Yang pertama Dia menawarkan Sepotong kue Ke Jane And she said Do you want a slice of cake Apakah kamu ingin Sepotong kue Thank you Said Jane And then again When Mindy Offer drink To Jane She said How about Some soda Bagaimana Dengan segelas soda Yang dijawab oleh Jane Oke Thank you I'd like some Ya Tentu saja aku mau Oke So Tadi kita sudah belajar Tentang offering Food And drink To other people Tadi sudah kita baca bersama-sama Dialognya ada dua Yang tadi Yang pertama About lemonade And this one When Mindy Offer Some slice of cake And soda To Jane Tapi Di beberapa kasus Mungkin kita tidak ingin Mendapatkan Bantuan Atau tidak ingin Sedang makan Atau minum Ya Ada caranya Ketika kita menolak Pemberian dari orang lain And we call this As rejecting Kalau yang dari tadi Yang kita baca Itu Semuanya Accepting Atau Menerima And now This one We will learn about Rejecting Atau menolak Here If you don't want To accept And offer Be sure To politely Reviews Ketika kamu tidak ingin Mendapatkan Bantuan Atau sesuatu Dada orang lain Pastikan kamu Menolaknya Dengan cara Yang halus Atau dengan cara Yang sopan Offering an excuse Is also A good idea In order Not to offend Your kind host Jadi Menolak sesuatu Dengan alasan Yang tepat Itu bisa Menjadikan orang lain Tidak Tersinggung Karena Bantuannya Atau apa yang Sudah mereka Tawarkan ke kita Kita tolak Yang penting Kita harus Memberitahukan Alasan kita Yang tepat Supaya orang-orang Yang membantu kita Itu tidak tersinggung Ya Here are some ways To say Ini ada beberapa Cara ketika kita Ingin Menolak Pemberian Atau Bantuan Dari orang lain So the first one is No thanks I'm not hungry Tidak terima kasih Saya sedang Tidak lapar Thank you But Terima kasih Tapi Kemukakan alasannya Yang jelas ya No thank you I'm good Tidak terima kasih Saya baik-baik saja I'm okay It's very kind of you But Sangat baik sekali Darimu Tapi Terima kasih ya Don't worry I can manage myself Tenang saja Aku bisa Melakukannya sendiri So here is Kind of rejecting Disini kita ada dialog lagi This is from Sarah and Rina 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 I want to invite you to go on picnic this weekend Can you join? Rina aku ingin mengajakmu picnic minggu ini Apakah kamu bisa ikut? Sounds great But Keren sekali Tapi I really am sorry Aku tidak bisa I have promised my friends to go with them to the mall Oh that's okay Rina Have nice picnic Thank you Anytime So yeah Ini disini Rina Sarah Menawarkan Rina untuk ikut picnic Tapi sama Rinanya gak bisa Karena dia harus pergi ke mall Okay so that's The example of rejecting something Don't go anywhere After this I will Give you some homework to do And the conclusion of our Learning today Stay here Di Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Hayo Siapa yang hobinya ngecek harga barang? Terus bandingin sama toko lain Kita sama ya Tapi jadi dilema kan Kalau ternyata harga barang di toko 1 Harga barang A lebih murah Di toko 2 Harga barang B lebih murah Masa kita harus menermandir ke tiap-tiap toko Untuk dapatin harga barang yang termurah Cua Cuit Mart punya solusi untuk Anda Klik www.cuacuit.com Pilih produk yang Anda inginkan Klik keranjang belanjaan Lakukan pembayaran Tinggal tunggu Belanjaan Anda akan diantar kurir Mudah Cepat Cukup belanja dari rumah Praktis Ekonomis Hemat waktu Cuacuit.com Harga murah Belanja dari rumah Belanja online Klik sesukamu Di cuacuit.com Santai di rumah Pilih produk sesukamu Bandingkan produk-produk Cuacuit dengan e-commerce Atau TV shopping lain Mau tanya-tanya Hubungi WhatsApp Atau SMS ke call center Semua barang dan produk Terjamin quality controlnya Ingat Non-return Suka belanja Belanja mudah Klik sesukamu Hai Pemirsa Bagaimana kabar Anda hari ini Tetap bersemangat dan patuhi protokol kesehatan kan Kali ini Cuacuit hadir kembali Untuk memberikan penawaran terbaik Untuk Anda Cuacuit Mart Solusi tepat Untuk stay healthy Stay positive And stay at home Caranya gampang sekali Cukup ambil handphone Anda Klik www.cuacuit.com Pilih produk yang Anda inginkan Klik keranjang belanjaan Lakukan pembayaran Tinggal tunggu Belanjaan Anda akan diantar kurir Mudah Cepat Cukup belanja dari rumah Dapatkan semua kemudahan berbelanja dari rumah Harga murah belanja dari rumah Sabah Cukup belanja dari rumah Lungan Hal Oke, still here in Belajar Diri Rumah bersama guruku, with me Miss Putri, and we still talk about expression of overing and rejecting something for 5th grade. Tadi sebelum break time, Miss Putri sampaikan bahwa setelah ini kita akan masuk ke conclusion, tapi ternyata ada satu dialog lagi yang harus kita baca bersama-sama, and this is about rejecting something. Kalau tadi sebelumnya, it's about rejecting when your friend wants to ask you to go to picnic, but you have some plans to do, and this one, it is about when you want to reject food or drink that others offer to you. So, this is about mom and Alex. Would you like to drink a cup of milk? Apakah kamu ingin minum segelas susu? Jadi ada ibunya menawarkan ke Alex ya. I'm sorry, but I'm just drinking. Maaf, tapi saya baru saja minum. Well, how about eating? Bagaimana kalau makan? I have to go now actually. Tidak bisa bu, aku harus pergi sekarang juga. Where will you go? I will go to my friend's house to return this book. Aku mau pergi ke rumah temanku untuk mengulikan buku ini. Alright, be careful. Thank you. Jadi di sini, mom offer some cup of milk and some food to Alex, but unfortunately Alex doesn't want to drink or to eat because he is in hurry and he has to go to his friend's house to return a book. So, obviously Alex has to reject what his mom offered him. Jadi Alex harus menolak apa yang ibunya tawarkan ke dia. Oke, so that's the example of when you want to reject what others give you. So, let's go to the conclusion. Oke, akhirnya kita akan membahas tentang kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, so here, what do you say when you want to offer something? Ada beberapa cara kalau kalian ingin menawarkan sesuatu ke orang lain. For example, like, may I help you? What can I do for you? Would you like? And how about? Apakah aku bisa menolongmu? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Apakah kamu ingin sesuatu? Atau bagaimana dengan? Begitu ya. Dan ini yang harus kamu sampaikan ketika kamu menolak pemberian dari orang lain. So, I have two expression here. The first one is no thanks, tidak, terima kasih. And thank you, but terima kasih, tapi... Seperti itu. Don't forget to always say it politely and give your excuse. Jangan lupa untuk selalu menyampaikannya dalam kata-kata yang sopan atau baik ya. And selalu berikanlah alasanmu. Supaya orang lain tidak tersinggung ketika bantuannya atau apa yang sudah dia tawarkan ke kita, kita tolong. Baik. So, that's... And here, what I want you to do as your homework. So, there are two exercise that you have to do. The first one is, please make a dialogue about offering help. Buatlah suatu dialogue tentang menawarkan bantuan. And then the number two, please make a dialogue about rejecting help. Dan yang kedua, buatlah dialogue tentang menolak bantuannya. Jadi yang pertama, kalian bikinnya dua dialogue ya. Yang pertama, dialogue-nya tentang offering help atau menawarkan bantuan. Kemudian yang kedua, tentang rejecting help atau menolak bantuan. Okay. So, I'm sure that you can do it by yourself. Kalian bisa mengerjakannya sendiri. Tetap semangat ya, walaupun sekolahnya dari rumah. I think, yeah, that's all for our lesson today. We have come to our end of meeting. Kita sudah datang, kita sudah sampai di bagian penutup. And that's all. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, belajar dari rumah bersama-sama. And also, see you next time. Thank you for your time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax